Seperti yang diketahui, Syarif Fasa diperkirakan maju di pemilihan Gubernur Jambi pada pemilihan umum serentak 2024 mendata. Dari sudut pandang pengamat politik, Syarif Fasa mempunyai kekuatan di daerah bagian timur. Syarif Fasa diperkirakan akan maju pada pemilihan Gubernur Jambi pada pemilihan umum serentak 2024 mendata. Sebagai wali kota Jambi, Syarif Fasa mempunyai dukungan kuat untuk maju dan bersaing menjadi orang nomor satu di Provinsi Jambi. Pengamat politik Pak Rudin mengatakan, menurut Survei Lembaga Kajian Sosial Politik Public Trust Institute atau Putin, kekuatan Syarif Fasa terletak di daerah bagian timur. Dari sudut pandang Pak Rudin, untuk bersaing di pemilihan Gubernur 2024, Fasa perlu dukungan dari daerah bagian barat untuk memperkuat dalam menghadapi pertahanan yang sudah jelas mempunyai kekuatan di daerah bagian barat. Hal ini merupakan strategi lama namun penting di Jambi bagaimana wilayah terwakili oleh sosok figur di wilayah tersebut. Fasa harus bisa merangkul dan berduet dengan sosok yang selama ini berprestasi di wilayah barat. Fasa saya pikirkan hari ini dianggap tokoh terutama di wilayah timur. Barat saya pikir juga belum begitu dikenal dibanding dengan Haris. Nah, Fasa harus bisa merangkul, kemudian berduet dengan sosok yang selama ini dianggap representasi wilayah barat. Wilayah barat bisa sarolangun, kemudian merangin bunga tebo dan kerinci, saya pikir itu yang representasi wilayah di barat. Kalau dari sisi demografi kan merangin yang terbesar di situ. Nah, bagaimana kemudian tokoh-tokoh yang representatif ini kemudian bisa menaikkan tingkat keterpilihan dari seorang Fasa. Iqbal, Cik TV, melaporkan.